Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini Saya ingin membahas Tentang rawatan harian Yang pas untuk burung Gacauan kita Simak terus Oke teman-teman Banyak pertanyaan dari teman-teman kita Yang sudah telepon saya Yang komen di komen youtube Dan di facebook Instagram pun ada Mereka menanyakan mas bagaimana Menentukan settingan yang pas untuk burung saya Gitu kan ya Setiap teman-teman yang tanya Yang telepon saya Yang konsultasi dengan saya Saya pasti tanyakan juga Settingan apa yang dimaksud Settingan hariannya Atau rawatan hariannya Atau settingan lombanya Nah kali ini yang ingin saya bahas adalah Settingan harian Gitu ya Karena teman-teman itu Banyak yang Apa ya Salah persepsi Gitu kan ya Setiap tanya dengan saya itu Mas saya sudah setting burung saya ini Lima-lima Tapi kok digantangkan seperti ini Gitu kan ya Pengertiannya Settingan harian itu Settingan Dimana kita itu Menjaga Kestabilan dari birahi burung kita Gitu ya Burung kita itu Jangan kita pupuk Terlalu tinggi Birahinya Tentunya nanti ada emosi Yang juga terpupuk Terlalu tinggi Gitu kan ya Nah Settingan harian ini Fungsinya Rawatan harian ini Itu untuk Menstabilkan Birahinya Gitu ya Bagaimana kita melihat Settingan yang pas Untuk burung kita ini tadi Yang penting itu tadi teman-teman Burung itu Pokoknya gacor Ya Gacor dalam arti kata itu Pokoknya bunyi lah Gitu ya Walaupun dia ngukluk-ngukluk Ngeriwik-riwik Itu sudah sangat cukup Menurut saya Yang penting dia bunyi Berarti itu burung tetap ada Birahi Gitu ya Terus burung itu aktif Ya Burung itu aktif Tidak seperti mana Burung yang sakit gitu ya Intinya seperti itu Dan Burung juga Tidak ngembangkan bulu Berarti kalau dilihat dari Tidak ngembangkan bulu itu tadi Burung itu sudah tercukupi Nutrisinya Nah Kalau kita lihat dari Kandungan pakan Fur Ya Tentu saja itu sudah sangat Mencukupi kebutuhan burung kita Sehari-hari Nah Dengan penambahan Jangkrik Setiap burung itu tidak sama Teman-teman ya Kita lihat disitu Maka kita harus temukan Atau tentukan nantinya Porsi jangkrik Itu pasnya di Angka berapa Gitu ya Tarahlah sekarang kasih dua-dua Burungnya itu tetap aja Dia mau bunyi Mau Dia tetap aktif Dia tidak ngembangkan bulu Itu sudah sangat cukup Kita kasihkan lima Seperti apa reaksinya Kita berikan Sepuluh Seperti apa Reaksinya Tentunya ini semua Melihat Dari Kebutuhan burung kita Karena memang burung itu Tidak sama Itu tadi ya Yang pokoknya mudah Caranya mudah Untuk menentukan Settingan Atau rawatan Yang pas Untuk burung kita Ya Dari Porsi EF nya ini loh ya Yaitu Yang penting Burung kita tetap bunyi Burung kita itu aktif Burung kita itu Tidak ngembangkan bulu Nah Itu tadi teman-teman ya Nah Ini tadi Diiringi juga Dengan Ritual Seperti mana Mandinya Jemurnya Itu ya teman-teman ya Supaya tetap Menjaga Birahi Burung kita Agar Birahnya tidak Terus terpupuk Dan akhirnya nanti Over emosi Nah Gitu lah teman-teman ya Nah Untuk settingan mandinya sendiri Sebenarnya Kalau dari Burung Normal saja Ya Itu Teman-teman bisa lakukan Berikan dia itu Mandi dua kali Seminggu Atau Dua hari Sekali Nah itu sudah sangat cukup Tentunya mandi Di dalam kerambah Agar apa Burung itu Benar-benar Puas Mandinya Gitu ya Mandi ini selain Untuk Burung itu tetap Bagus Bulunya Dia merawat Bulu Ini juga Untuk Meredam Birahi burung Pengertiannya Seperti itu Teman-teman ya Itu kita Kita juga Perlu Lakukan Untuk burung kita Nah Kembali lagi Yaitu tadi Teman-teman Apabila nantinya Pengen Mencari Settingan Yang Pas Untuk burung Kita Kuncinya Yaitu Burung tetap Bunyi Burungnya Aktif Burungnya Tidak Ngembang Bulu Burungnya Bunyi Berarti Burung itu Ada Birahi Burungnya Aktif Berarti Burung Sehat Burung Tidak Ngembangkan Bulu Berarti Asupan Atau Nutrisi Yang Ada Dalam Pakan Itu Terserap Dengan Baik Intinya Burung itu Cukup Makannya Cukup Nutrisinya Gitu ya Teman-teman Saya rasa Cukup Cekian Kalau ada Pertanyaan Nanti Silahkan Telepon saya Sukses Selalu